Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini Budi. Nah hari ini kita punya topik yang super seru dan pastinya bermanfaat buat kalian yang suka berkebun dan bahkan yang baru mau memulai berkebun di rumah. Nah kira-kira apa ya yang bakal kita bahas hari ini? Nah kalian pasti sudah pada penasaran kan? Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan bagikan video ini ke teman-teman kalian juga yang suka berkebun. Nah kita akan bahas tentang 5 sayuran yang paling mudah ditanam di polybag. Iya bener banget, kita bakal membahas sayuran-sayuran yang gampang banget ditanam dengan polybag di rumah kalian. Nah sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah siap dengan pot dan tanahnya. Dan jangan lupa, kalau kalian punya tips atau trik sendiri ceritakan di kolom komentar ya. Sharing is caring teman-teman. Oke tanpa bahasa basi lebih lanjut, yuk langsung kita cek apa saja sih 5 sayuran yang paling mudah ditanam di polybag ini. Nah yang pertama ada selada teman-teman. Selada adalah salah satu sayuran paling mudah ditanam di polybag. Nah biji selada dapat ditanam langsung di tanah polybag. Nah selain itu, selada itu membutuhkan ruang yang tidak terlalu besar untuk tumbuh dengan baik. Nah pastikan, polybag memiliki lubang drenase di bagian bawahnya dan menyiramnya secara teratur. Selada datang dari berbagai varietas. Jadi kalian bisa mencampur beberapa warna dan rasa yang berbeda. Nah yang kedua ada cabai. Nah cabai adalah pilihan lain yang bagus untuk ditanam di polybag teman-teman. Cabai itu membutuhkan sinar matahari penuh dan tanah yang baik. Nah pastikan polybag itu cukup dalam untuk mendukung pertumbuhan akar cabai. Kalian dapat mulainya dari biji yang disemai terlebih dahulu lalu pindah tanam setelah usia kurang lebih 30 hari. Berikutnya yang ketiga ada kangkung. Nah kangkung adalah sayuran yang mudah ditanam di polybag. Ada dua jenis kangkung yaitu ada kangkung air dan kangkung darat. Dan pastikan kalian tanam kangkung darat teman-teman. Nah tanam kangkung darat di polybag dangkal yang diletakkan di tempat yang mendapat sinar matahari paruhari. Nah tebar biji kangkung di tanah yang telah disediakan dan pastikan tanahnya selalu lembab dan basah untuk pertumbuhan yang optimal. Nah yang keempat ada bawang daun. Nah bawang daun adalah sayuran lain yang mudah ditanam di polybag. Nah kalian dapat menanam bibit bawang daun di polybag dengan cara tanah yang memiliki kandungan humus yang cukup baik. Dan pastikan polybag ditempatkan di lokasi yang mendapatkan cukup pecahaya matahari. Nah kalian dapat membeli bibit daun bawang di toko tanaman atau menggunakan potongan bawang daun yang sudah ada. Nah cukup tanam mereka di pot dengan tanah yang subur dan kalian akan memiliki pasukan daun bawang segar sepanjang tahun teman-teman. Nah berikutnya yang terakhir ada bayam. Nah bayam adalah sayuran yang cepat tumbuh dan cocok untuk ditanam di polybag. Nah kalian dapat menanam biji bayam langsung di polybag. Bayam itu tumbuh baik dengan penyeraman teratur dan mendapatkan cukup sinar matahari. Nah selain itu mereka menandung banyak nutrisi dan cocok untuk ditanam di area yang tidak terlalu terkena sinar matahari langsung. Dan kalian dapat mencoba varietas bayam seperti bayam hijau atau bayam merah teman-teman. Jadi itulah 5 jenis sayuran yang paling mudah ditanam di polybag. Dan ini adalah pilihan yang tepat bagi teman-teman semua yang memiliki ruang terbatas atau hanya ingin memiliki kebun kecil di balkon atau teras rumah. Nah selain itu menanam sendiri sayuran juga memberikan rasa kepuasan tersendiri. Nah semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel kami agar tetap terupdate dengan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!